Jadi kita punya peralatan, mungkin akan di baik pulih nanti, tapi tidak paham. Berasihat, akan dibuat berasihat. Terima kasih. Terima kasih. Apapun, kita laksanakan tugas yang dimanakan terlebih dahulu. Jadi, untuk peringatan kepada orang-orang di luar, berhati-hati. Covid ini tidak kelihatan, jadi kita jaga keluarga kita. Jadi, hati-hati lah. Ya, siap. Okey, sekarang kita akan buat kebahan umum di Pekan Papar dan juga akan bergerak menuju ke Pekan Kinarut dan Lokawi. Jadi, kita sama-sama lah ikuti ini vlog. Jangan lupa untuk subscribe, like, share ini vlog. Jadi, kita akan kongsi kesedaran ini kepada semua. Covid-19 berada dalam masyarakat. Jadi, kita sentiasa beringat lah. Kita jaga kita. Baiklah? Baiklah. 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 Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Sila ambil perhatian Untuk makruman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah Virus ini telah berada dalam komuniti kita Dengan kadar keboleh jantisan yang tinggi Ataupun mask apabila berada di luar rumah Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer Batuk dan bersin yang betul Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan Buang tisu selepas digunakan ke dalam tong sampah yang bertutup Dan boleh diambil di bawah Akta Percegahan dan Pengawalan Penyakit Bercangkit 1988 dan boleh dikenakan kompal Orang ramai adalah tidak dikalahkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tempuan awam Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S Bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19 Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Zon merah Ada 40 Semalang ada 46 Case aktif Malah ikutkan Papar ada 84 Pesakit under investigation Patient under investigation EUI So Prevo Papar lah Harap Papar ini Lama-kelamaan dia turun balik Zon hijau dan sekarang Dia Zon merah Tapi belum ada lagi pengumuman untuk PKPB Perintah Kawalan Pekerakan Besarat Belum ada lagi Diputuskan oleh Kabinet Negeri Kita tunggu sejap Oke kita sudah sampai Di Malin Song Selamlas Di seluruh negeri Sabah Virus ini telah berada Dalam kompiti kita Dengan kadar keboleh janjitan yang tinggi Menggunakan sabun dan air yang bersih Atau hand sanitizer Elakan bersalaman Atau bersentuhan Dengan orang lain Elakan berada Di tempat yang sesak Pada individu Yang diperintah menjalani arahan kuarintin di rumah Sila patuhi arahan tersebut Jika individu tersebut Didapati melanggar arahan Tindakan boleh diambil Dibawah apta pencegahan Dan pengawalan penyakit-penyakit Sudah Sudah Apa Kita makan di Malin Song Jadi kita akan bergerak di Kinarut Kita akan bergerak di Kinarut Nah setelah kita akan bergerak di Kinarut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Puan-puan Ini adalah pengumuman Daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Sila ambil perhatian Untuk makluman Pada masa kini Berlaku peningkatan kes COVID-19 Di seluruh negeri Sabah Virus ini Telah berada dalam komuniti kita Dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi Oleh itu Orang ramai adalah diingatkan Supaya lebih berwaspada Semasa berada di luar rumah Dan di tempat awam Bagi mengelakkan diri kita Dan keluarga dijangkiti COVID-19 Marilah kita sama-sama Mengamalkan norma baharu kehidupan Pada masa kini Dan tertutup Amalkan etika batuk Dan bersin yang betul Tutup mulut dan hidung Menggunakan tisu Atau tapu tangan Buang tisu Sila lakukan Pembasmian kuman Ataupun disinfeksi Dengan kerap Ke atas peralatan Di dalam rumah anda Dan di tempat kerja anda Kepada individu Yang di arahan tersebut Jika individu tersebut Didapati melanggar arahan Tindakan boleh diambil Dibawah akta pencegahan Dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 Dan boleh dikenakan kompaun Dibawah akta pencegahan Dan pengawalan penyakit berjangkit Sudah seditasi lah Sekiranya Terdapat tanda-tanda Atau kejala Seperti demam Batuk Lekma Sakit tegang Dan tetap nafas Sakit korun kistrik Ini kali lah kistrik Malar Malar kistrik Orang ramai adalah tidak didalatkan Untuk berada terlalu ramai Dibawah Terima kasih telah menonton! Pada masa kini Berlaku peningkatan Kes COVID-19 Di seluruh negeri Sabah Virus ini telah berada dalam komuniti kita Dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi Oleh itu Orang ramai adalah diingatkan Supaya lebih berwaspada Semasa berada di luar rumah Dan di tempat awam Itu tersebut didapati melanggar arahan Tindakan boleh diambil Dibawah akta pencegahan Dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 Dan boleh dikenakan kompaun Patuhi SOP Amalkan 3W Dan elak 3S Bersama kita mencegah Dan memutuskan Rantaian COVID-19 Elakan berada di tempat yang sesak Tempat yang sempit Dan tertutup Amalkan etika batuk Dan bersin yang betul Tutup mulut dan hidung Menggunakan tisu Atau sapu tangan Buang tisu Selepas digunakan Kedalam tong sampah Yang bertutup Sila patuhi arahan tersebut Jika individu tersebut Didapati melanggar arahan Tindakan boleh diambil Dibawah akta pencegahan Dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 Dan boleh dikenakan Kompas Hari ini Tugasan terakhir petang yang last hari ini Kausian teman Pengalatan apa ini? Pengalatan besar Ini sudah patah ya guys Ini saudara Junedi punya ini Sudah patah Jadi tadi tidak bunyi Jadi sekarang kasih derik sejalah Ini peng Sendiri punya Itu Junedi Jadi Harap-harap lah ada yang Boleh sponsor lagi barang Seperti Yang Hukum Terima